Inilah pesawat N250 Gatot Kaca ketika pertama kali terbang pada tahun 1995 bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-50 Pesawat yang dibuat oleh industri pesawat terbang Nusantara yang kini bernama PT Dirgantara Indonesia ini sempat tampil dan menjadi idola di beberapa event-event international airshow Semua negara di dunia melihat kehebatan dan kecanggihan pesawat N250 produksi Indonesia yang menggunakan teknologi canggih Fly-by-Wire Pesawat sipil N250 Gatot Kaca ini akan dimosiumkan Karya B.J. Habibie ini dimosiumkan di pusat Dirgantara Mandala dan dibawa melalui jari darat pada hari Kamis 20 Agustus 2020 Akan dijadikan monumen dan mengingatkan Indonesia bahwa Indonesia pernah berjaya melalui karya di bidang ke-dirgantaraan Pesawat N250 adalah maha karya B.J. Habibie yang didedikasikan untuk negara Gatot Kaca pertama kali terbang pada tahun 1995 bertempatan Hood RI ke-50 Sempat juga tampil di beberapa international airshow Semua negara melihat kecanggihan N250 ini Sayangnya Keperkasaan Gatot Kaca harus terhenti Saat Indonesia diterpa krisis moneter pada tahun 1998 Sejak saat itu pesawat N250 teronggok Di salah satu hanggar kawasan PTDI di Bandung Jawa Barat Terima kasih 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 Terima kasih